Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa seorang analis politik Muslim Arbi mengatakan bahwa Jokowi jagokan capres yang dapat melindungi anak-anaknya Dan sudah barang tentu juga menantunya dari kemungkinan adanya jerat hukum yang menghadangnya Tapi bagaimana dengan hubungannya dengan PDIP dan rakyat Ini saya kira adalah satu hal yang terus berkembang Di mana memang kedekatan Jokowi dengan Prabowo pada akhir-akhir ini Terutama ketika habis lebaran yang lalu itu tampak terus memuncak Begitu juga dengan kedekatan antara Jokowi dengan Koalisi Indonesia Bersatu Satu sisi tampak bahwa sekalipun Jokowi ini adalah kader PDIP Tetapi di sisi lain tampak bahwa harapan kemenangan PDIP yang tampaknya tidak diberdukungan dari partai-partai lain Ini juga agak menakutkan Jokowi dan karena itulah Jokowi tampaknya mencari calon presiden yang bisa menjamin Kedua anaknya Kaisang Pangarep dan Gibran Raka Buming dari kemungkinan jeratan hukum itu siapa Ini menjadi persoalan yang saya kira berat bagi Jokowi itu Tetapi sekali lagi pemirsa apakah juga dukungan Jokowi itu begitu penting Endorsement yang dibuat oleh Jokowi itu begitu penting Atau punya peran ini juga menjadi masalah Karena semakin kesini ketika kinerja Jokowi semakin amburadul begitu Orang-orang juga semakin apatis terhadap kekuatan Jokowi itu sendiri Termasuk misalnya mungkinkah dia bisa ngendarain Koalisi Indonesia Bersatu Yang kemungkinan misalnya katakanlah Prabowo dengan Koalisi Indonesia Bersatu itu menjadi satu Dan endorsement Jokowi itu ke Prabowo Kedekatan Jokowi kepada Prabowo itu jauh sekali Bisa dibindahkan dengan kedekatan Jokowi terhadap PDIP Sekalipun ini menjadi perebutan tampaknya PDIP tidak ingin Jokowi itu keluar dari orbitnya Kalau ganjar Pranowo kalau bisa itu dikeluarkan dari PDIP Cuma kalau ganjar Pranowo dikeluarkan Ya itu mungkin masalah juga dari PDIP itu kan Akan terjadi friksi-friksi itu Karena itu tampaknya ganjar Pranowo sengaja dibuat agak Kalau dalam bahasa kasarnya itu dibiarkan membusuk Politiknya itu lenyap dengan sendirinya Tetapi jelas bahwa PDIP sangat berharap Bahwa Jokowi itu ada di dalam orbit PDIP Sebagai petugas partai yang diharapkan nanti Ya itu bisa mendukung Puan Maharani Tetapi ya tampak dari pihak Jokowi itu sendiri Ini analisis yang berkembang secara liar pemirsa Bahwa Jokowi tidak begitu yakin dengan kekuatan Puan Maharani itu Ya apalagi kalau misalnya PDIP ini membutuhkan koalisi dengan partai-partai lain Beratnya bukan main Ya mungkin saja elit-elit partai itu memberikan dukungan Tetapi masa partai, konstituen partai Ya apalagi dari partai-partai Islam Dari nasionalis Itu sangat berat untuk bisa memberikan dukungan kepada Puan Maharani Itulah maka tampak bahwa yang menjadi pilihan Ini adalah Prabowo Kelihatan seperti itu Karena memilih Anies Baswedan itu juga satu hal yang sangat susah Bagi Jokowi Ya kan Dan tampaknya konstituen orang-orang ya Pendukung Anies Baswedan itu juga gak suka gitu loh Kepada Jokowi Kalau kita lihat apalagi di dalam Youtube-youtube kita yang telah lalu Ya begitu diomongkan Tentang bagaimana Jokowi Bagaimana proyek-proyeknya dan lain sebagainya Itu di Youtube-youtube kita ini Ya itu tampak memberikan nada yang cukup negatif Ya terhadap kinerja Presiden ini Inilah maka Tampak bahwa Jokowi sangat berharap dengan Prabowo Subianto itu Ya dan ini adalah untuk apa pemirsa Ya saya kira Biasanya dalam konteks ini ya mungkin untuk anak-anaknya Kan kita tahu semua bahwa Anak Jokowi ini Dilaporkan oleh Ya Oleh pihak-pihak yang Ya memang sudah sewajarnya Dilaporkan itu ke KPK Ya dan katanya KPK juga akan memproses itu Walaupun sudah sekian lama dilaporkan Berbulan-bulan juga Kaesang atau Gibran atau apa Itu tidak Segera juga dipanggil ke KPK Ya ini juga Teka-teki ya Karena tekanan politik terhadap KPK itu sangat tinggi Sehingga KPK itu melempem Gak berani untuk manggil Anaknya Presiden Itu bisa jadi seperti itu Nah yang dikatakutkan Jokowi barangkali adalah Ketika kekuasanya itu menurun Ya melemah maksud saya Maka kemungkinan besar Apalagi kalau dia sudah Lengser begitu Sudah tidak lagi menjadi Presiden begitu Maka yang biasanya Yang biasanya Terjadi adalah Kemudian Ada satu kekuatan baru Ya independensi dari KPK itu Untuk Mengambil orang-orang yang bermasalah Dengan hukum itu Ini yang tampaknya Sekarang ini mungkin Jokowi Sedang sibuk-sibuknya Untuk berdekatan dengan Apa Dengan Prabowo itu Ya Dimana Memang tampak Ya Prabowo lah Satu figur Yang tampaknya Mungkin Peluangnya Lebih tinggi daripada Puan Maharani Untuk menjadi Presiden Ya Dan Sangat bisa diharapkan Ya karena Prabowo itu orangnya Cukup taat katanya Ya ini Sama bosnya Gak tahu kalau bosnya sudah Sudah tumbang kemudian Agak independen juga Kita tidak tahu Tapi Seperti itulah menganggapnya Ya Yang diharapkan mungkin dapat Titipan pesan Ya udahlah pak Saya dukung anda Tetapi Ya itu tolong Kan begitu Itu biasa itu Dalam transaksi Politik ini Ya Ini seperti juga dikatakan oleh Apa Muslim Arbi Ya Sampai saat ini Gibran dan Kaisang Belum diperiksa KPK dan Kejaksaan Agung Ya Kata Muslim Jokowi tidak menjadi Pengurus PDIP Sehingga dibutuhkan Relawan yang bisa Menekan partai politik Untuk mengusung capres Yang diinginkan oleh Mantan Wali kota Solo ini Ya setelah Jokowi tidak menjadi presiden Ya Relawan masih dibutuhkan Terutama untuk kegiatan politik Ya Jokowi butuh bendera Agak Eksesensinya Ya Terus ada setelah Tidak menjadi orang nomor satu Di Indonesia itu Ya Tetapi apakah Relawan Jokowi ini juga Tidak memudar Kalau Jokowi ini Sudah tidak menjadi Presiden Dugaan saya adalah Memudar dengan sendirinya Karena apa Untuk apa jadi Relawan Kalau tidak dapat apa-apa Ya kan Sementara nama Jokowi Juga gitu-gitu saja Gitu kan Apa gunanya kan Begitu Nah ini yang agak Membuat Kalau kita melihat ya Ekspresi wajah Dari Jokowi Akhir-akhir ini Tampaknya Kayak ada Memendam satu tekanan Atau Tidak fresh Atau apa Itu ya mungkin Bayangan Ketakutan masa depan Terutama untuk Anak-anaknya Ya yang Sudah mulai banyak Disorot oleh publik Berkenaan dengan Investasi besar-besaran Ya Bisnisnya Martabak Atau bisnisnya Apa Tetapi Investasinya Ratusan miliard Gitu kan Dan ini Dan ini sebetulnya Adalah satu persoalan Tetapi Ya itu Kembali lagi Pemirsa Rakyat sekarang ini Sudah cerdas Ya Kalau orang yang Didukung Jokowi Justru dipilih Menjadi presiden Maka Kita bisa bertanya Lalu nasib Rakyatnya itu Seperti apa Jadinya Tidak bisa Tidak jauh-jauh Beda dengan Situasinya yang ada Sekarang Semua bisa dikorbankan Untuk kepentingan Mereka sendiri Ya Karena itu Saya kira Sikap dari publik Ya Itu akan Mendukung Ya Pada Orang-orang Atau Pemimpin-pemimpin Ya Memang terbukti Tingkat amanahnya itu Sangat tinggi Kemampuannya sangat tinggi Kinerjanya Juga terbukti Dan itu ada pada Anies Baswedan Yang juga Memang Tidak pengen Melindungi Orang-orang Yang terjerat Korupsi Inilah Dilema Ketika kekuasaan Mau berakhir Ya Dan Menyelamatkan Diri Dan keluarganya Ya Saya tidak tahu Persisnya Pemirsa Karena Apa ya Apa yang terjadi Di Indonesia Dengan mungkin Dibanding dengan Yang terjadi dengan Sri Lanka Itu akan seperti apa Karena Indonesia juga Pernah mengalami Satu situasi Era reformasi dulu Ya Kekuasaan yang Bahkan dianggap Pada puncaknya Itu runtuh Dengan tiba-tiba Dan lenyap Sama sekali Apakah itu Akan terjadi juga Pada saat ini Mungkin saja Ya Dan mungkin saja Tidak Bila itu Fikul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati